pokok intinya aku mau bikin kue kuromi yang kali ini tuh spesial beda dari yang sebelum-sebelumnya gimana menurut kalian dari ketiga ini mana yang paling lucu hai semua welcome back to my youtube channel oke di video kali ini aku tuh mau bikin kue tema kuromi nih pecinta kuromi mana nih suaranya kayaknya di kolom komen banyak banget nih yang minta dibikinin kue tema kuromi aku tuh udah sering banget bikin pesanan tema kuromi jujur aku tuh sampe bosen loh bikin tema ini nah biar aku gak bosen kayaknya aku mau jalan-jalan ke miniso aja deh liat-liat nah disana tuh kan ada banyak figur kuromi yang lucu-lucu gitu gak sih soalnya di miniso tuh setauku beda gitu loh figurnya banyak yang lucu-lucu jadi kurominya ada yang pakai baju hiasannya lucu-lucu macem-macem lah nah pokok intinya aku kesana tuh mau cari inspirasi baru gitu buat kueku nanti ya sekalian hiling tipis-tipis lah ya masak kerja terus yaudah aku berangkat dulu ya nah ini aku udah nyampe nih di miniso kita cari ya di dalem kurominya ada apa enggak ya tapi di miniso yang ini tuh stornya kecil aku gak yakin sih kurominya ada apa enggak yang di vocal satunya yang ada serisnya cina moral melodi kuromi tuh lagi tutup lagi renovasi gitu coba kita cari lihat deh kurominya ada apa enggak ya Oke kita cari ya mana ya serisnya kuromi melodi tuh hmm kata mbaknya sih ada serisnya kuromi melodi harusnya di sekitar sini sih ini mainan-mainan nih Oh kayaknya ini sih ini boxnya ungu nih biasanya kuromi ungu kan nah bener nih kuromi tapi ini tuh blind box nih jadi isinya tuh bukan enggak tentu kuromi gitu loh ada bom-bom purin melodi cina moral nah aku tuh butuhnya yang kuromi ini buat contoh kueku nanti aku bikin gimana ini ya semoga aja hoki deh dapet yang kuromi kita pilih aja aja deh nah cap chip chip yang mana ya yang aku pilih semoga kuromi ini ini aja deh Aduh susah ih semoga kuromi yuk kita langsung bayar aja deh aku lihat-lihat model kurominya juga lucu sih dia megang kayak bergitu customer pasti suka sih kalau aku model kurominya kayak gini semoga aja dapat kuromi mahal ini soalnya 160.000 nah ini aku udah dapet nih barangnya terus aku mau makan dulu nih mumpung di mall setelah muter-muter kayaknya makan Yoshinoya aja deh nah sambil tunggu makanannya dateng aku mau buka nih isinya apa ya aku penasaran tuh aku debetan banget sih ini isinya apa semoga aja kuromi ya kalau enggak aku rugi sini oke kita buka deh satu tak buka ya tuh semoga 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 kita buka kuromi biasanya di dalamnya ada kartunya sih kita lihat dari kartunya aja deh dapetnya apa haaah ikurumi eh kuromi kuromi haa untung wuh syukur deh kalau kuromi isinya dari kartunya sih gambarnya kuromi semua kaca isinya benar kuromi ya aku enggak kena scam nih tuh berdekan-berdekan juga ya hmm untung bener ternyata kuromi lucu ini lucu ini dapet bernya juga bernya kuwet cilpol tuh lucu ya nah nanti rencananya kuenya mau aku bikin mirip kayak gini kurominya semoga aja berhasil ya bikin kuromi kayak gini nah ini makanannya udah dateng nih aku makan dulu ya ini pesenanku sama punyanya Kevin nih kayak aku makan dulu ya lapar oke ini aku udah kenyang nih kita pulang kerjain kuenya ya oke ini aku udah di ruang kerja nih nah ini nanti kue yang mau aku bentuk kuromi jujur aku heran banget sih kenapa ya orang-orang orang kok suka banget sama kuromi terutama anak-anak sih sampai-sampai aku tuh banyak banget dapet pesanan tema ini di kolom komen pun juga banyak banget yang komen Kak kapan kuromi kapan bikin kuromi yaudah nih aku videoin buat kalian tema kuromi kira-kira aku bisa enggak ya bikin mirip kayak kayak gini kalian tonton sampai habis ya udah selamat menikmati backgroundnya udah jadi nih nah aku kasih warna ungu-ungu gini soalnya ciri khasnya kuromi kan ungu memang sih sebagian dari hiasan-hiasannya ini aku tambahin sendiri kayak yang awan, terus ini bulan, soalnya tadi kok kayak sepi ya cuma bola-bola gini aja menurut kalian masuk gak sih sama dekornya? jadi ceritanya customer ku tuh gak adain pesta buat anaknya yang lantauan, nah aku dikasih contoh dekornya tuh kayak gini jadi kuenya aku sesuai sama dekornya menurut kalian cocok gak nih kuenya sama dekornya? customer ku bilang kalau aku tuh bebas sih, mau nambahin hiasan apapun, asal gak melenceng jauh aja sih sama dekornya dan dia mau pokok asal bagus aja deh kuenya, nah buat kurominya juga aku bikin beda sih soalnya aku bosen lah kuromi modelnya gitu-gitu aja nanti aku kasih tiga sih, salah satunya kayak gini nanti, mirip gini pokok intinya aku mau bikin kue kuromi yang kali ini tuh spesial beda dari yang sebelum-sebelumnya oke, kita bikin kurominya ya selamat menikmati oke, kuenya udah jadi nih gimana menurut kalian? lucu gak? nah aku kasih tiga macem nih kurominya yang ini tuh yang standarnya kuromi biasa tuh loh nah kalau yang ini aku kasih warna uhutua kayak gini, sama pita-pita gini terus nah yang ini nih yang aku tiru dari figurnya miniso tuh gimana menurut kalian dari ketiga ini mana yang paling lucu? ini perbandingannya figurnya miniso sama kuromi yang aku bikin menurut kalian udah berhasil gak sih aku bikin ini? kalau menurutku sih berhasil sih udah lumayan mirip lah ya nah menurut kalian bagusan figurnya yang aku bikin atau figurnya miniso nih kalau kayak gini kan jadi gak bosen tuh kurominya, banyak aksesorisnya kayak pita terus ini pake hoodie daripada kayak gini kan bosen ya standart hitam gini aja semoga yang laluan tau suka deh sama kuromi yang aku bikin lama-lama aku liat kuromi ini lucu juga ya makanya aku tau sekarang kenapa kok anak-anak tuh suka banget sama kuromi ini dia tuh karakternya gotik-gotik gitu tapi ya lucu sih kalian yang pecinta kuromi komen dong di bawah ini kuenya nilainya 1-10 berapa nih? oke lah video kurominya sampai disini aja ya aku mau packing kuenya dulu nih mau aku anter semoga kalian suka ya sama videoku bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati